Beginilah kegiatan acara hari ulang tahun Yayasan Dharma Bhakti Astra yang ke-38 tahun di dasar Sabah kecamatan Bungur beberapa waktu lalu. Kegiatan selain dihadiri langsung oleh perwakilan Dirjen Pertanian Republik Indonesia ini, juga turut berhadir pada kesempatan tersebut Dewan Pembina YDBA Pusat, Ketua YDBA, Jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tapin, Camat Bungur, serta beberapa pihak terkait lainnya. Ada pun terkait rangkaian acara HUT YDBA itu sendiri diantaranya melakukan launching sektor unggulan, Seremoni Award UKM Mitra YDBA, mengadakan pameran UKM, serta melakukan panen bersama. Dalam kesempatan tersebut, Niwayan Yuni Widayanti selaku perwakilan Dirjen Pertanian RI mengatakan, setelah industri pengolahan, sektor pertanian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya perekonomian. Hal demikian pun tidak lepas dari peran serta industri kecil dan menengah yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan. Diharapkan melalui panen raya yang akan dilaksanakan dapat turut berkontribusi terhadap capaian sektor pertanian terhadap PDB. Hadirin yang saya hormati, pertumbuhan sektor pertanian tidak lepas dari keberadaan industri pangan sebagai industri lanjutannya. Rantai industri ini pun tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah mempunyai peranan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Santosa selaku Dewan Pembina YDBA Pusat mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada semua pimpinan Astra Group maupun kepada beberapa pihak UMKM yang menjadi rekan kerja YDBA selama beberapa tahun terakhir ini. Di mana UMKM yang telah menjadi mitra kerja YDBA akan terus dibina secara intensif agar naik kelas dan awet, sehingga UMKM dapat memenuhi standar industri besar dan memiliki bisnis berkelanjutan. Tahun ini, YDBA sebagai salah satu yayasan milik Astra memasuki usia yang ke-38 tahun yang sejak didirikan 2 Mei 1980. Banyak-banyak terima kasih saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan pimpinan Astra yang telah menunjukkan komitmen untuk bekerjasama serta berkolaborasi dalam pembinaan UMKM sepanjang perjalanan usia YDBA sampai naik ini. Untuk mencapai UMKM pandiri sebagai dita-dita YDBA, membantu pembinaan UMKM. Pencapaian dalam aspek kualitas harus selalu dikebebantan. UMKM yang sudah menjadi mitra YDBA harus selalu dibina secara intensif agar naik kelas dan awet, seperti tema yang dipuliskan di sini. Saya Dita Pin TV